Ketika kebaikan presiden pada novel Baswedan dibalas penghinaan Ditulis oleh Alifur Rahman di SeaWorld.com Halo-halo, berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Tuduhan keji novel Baswedan terhadap presiden Jokowi masih terus terengiang di telinga saya Entah karena tuduhannya terlalu kejam atau karena saya telah lama menahan diri untuk tidak membahas novel Baswedan Anda semua tahu, saya dan seluruh penulis SeaWorld adalah pendukung Jokowi Maka ketika ada tuduhan atau fitnah terhadap presiden tanpa aba-aba Kami semua akan bergerak membela dalam menit dan jam yang sama Dan entah kenapa, tuduhan novel Baswedan bahwa koruptor akan berterima kasih pada Jokowi Karena mendukung RUU KPK membuat saya begitu emosi Begini, novel Baswedan ini orang yang cukup unik Bicara soal novel Baswedan bisa merembet ke banyak hal Tapi kalau diceritakan dari awal, bisa dimulai dari Abraham Samad dan Budi Gunawan Terlalu panjang Jadi mungkin akan saya mulai dari fokus cerita yang melibatkan novel Baswedan 1 Mei 2015 novel Baswedan ditangkap terkait kasus penganiayaan terhadap tersangka pencurian burung walet Saat itu citra KPK masih sangat bagus Publik pun bersuara meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap penyidik KPK Tidak hanya masyarakat biasa, bahkan Indrianto dan Johan Budi mengancam akan mundur dari KPK Jika novel Baswedan tidak dibebaskan Presiden Jokowi kemudian merespon meminta Kapolri agar novel Baswedan tidak ditahan Kalaupun ada kasus Presiden meminta agar dilakukan secara transparan dan adil Kasus yang menimpa novel Baswedan sejatinya sangat berat Tapi karena waktu itu citra KPK sangat baik Kebetulan juga ada gesekan antara Budi Gunawan dan Abraham Samad Akhirnya suara publik itulah yang didengarkan oleh Presiden Agar tidak terjadi kegaduhan yang berkepanjangan Meski perintah Presiden saat itu hanya agar tidak ada kegaduhan Menyentil bakapol ribu di Gunawan agar tidak perlu melakukan tindakan yang tidak produktif Tapi kemudian itu dipahami sebagai instruksi penghentian kasus Sehingga kasus penganiayaan oleh novel Baswedan terhadap para tersangka pencuri burung walet Sampai sekarang tidak pernah benar-benar ditindak lanjuti Selanjutnya 17 April 2017 Menanggapi permohonan Ketua KPK Agus Raharjo Presiden Jokowi setuju untuk membiayai perawatan novel Baswedan Yang terkena siraman air keras Anggaran biaya pengobatan tersebut akan diambilkan dari pos anggaran kepresidenan Hal ini disampaikan oleh John Budi Dan saat itu ia sudah menjadi jubir presiden dan bertahan sampai sekarang Padahal sejatinya presiden bisa saja menolak Karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur hal itu Atau minimal meminta lembaga lain yang menangani pembiayaannya Tapi dengan ketulusannya presiden menyetujui permohonan Agus Raharjo Sampai disini coba kita tanya pada novel Baswedan Kurang baik apa Jokowi pada Anda Salah apa Jokowi sampai Anda tega Melontarkan tuduhan yang sangat keji kepada presiden Hanya karena urusan revisi undang-undang KPK Presiden Jokowi sudah dua kali menyelamatkan Anda dari masalah Tapi lihatlah apa belasannya sekarang Novel Baswedan membuat narasi keji Menuduh Jokowi tanpa bukti Kalau memang yang dipermasalahkan adalah revisi undang-undang KPK Kenapa tidak bahas poin-poin yang diselujui ataupun ditolak oleh presiden Kenapa hanya fokus pada narasi perlemahan Dan sama sekali tidak membahas poin-poin revisinya Saya tuh gak habis pikir Apa yang ada dalam pikiran novel Baswedan Entah ada hal penting apa dalam KPK Seolah kalau ada dewan pengawas otomatis kiamat Sehingga melupakan segala kebaikan presiden Jokowi selama ini Ya oke Memang presiden kita itu luar biasa sabar Beliau pasti dia akan hitung-hitungan dengan masa lalu Pun tak akan menyesal pernah membantu novel Baswedan Sekalipun hari ini dirinya dituduh macam-macam Para pendukung Jokowi pun saya pikir tidak akan membesarkan tuduhan ini Jokowi sudah terlalu sering dituduh dan difitnah Selain itu novel Baswedan bukanlah siapa-siapa Terlalu receh kalau kita tanggapi serius dan perkarakan Tapi saya disini juga ingin bicara sebagai sesama manusia Dimana nurati anda hai novel Baswedan Bukankah kalau tanpa bantuan presiden Jokowi Anda akan kesulitan membiayai operasi mata anda di Singapura Bukankah kalau tanpa perintah presiden pada Kapolri Anda akan mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama sampai pembuktian Lalu setan apa yang membuat anda hari ini Tega menuduh Jokowi begitu hina Begitulah kura-kura Bagaimana menurut anda? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworth.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!